Gue menaruh banyak ekspektasi sama film ini ketika sutradaranya diganti jadi Kimo Stambul Ya menurut gue Doi udah berhasil banget untuk bawa perubahan di Danur Universe untuk di film Ivana Tapi jawabannya untuk film Jaya Langkung ini menurut gue Hmm ekspektasi gue kayaknya ketinggian deh Silahkan nonton langsung filmnya karena pada akhirnya semua film ini selera masing-masing kok Cerita tentang sebuah keluarga yang lagi road trip atau liburan Tiba-tiba aja salah satu anak mereka hilang di tengah hutan gara-gara ditinggalin sama kakaknya Repremis awalnya aja kakaknya ini udah ngeselin banget Tapi kita masuk dulu ya ke hal-hal yang gue suka dari film ini Mungkin satu-satunya hal yang gue suka banget dari film ini adalah soal acting para pemain yang bagus dan cukup menyakinkan Apalagi nih pas titikamal di adegan kelimaks itu kayak wanjir lah keren banget sih menurut gue Ngomongin soal adegan sadis ya ini memang ala-ala Kimo tapi sebenernya sadisnya belum yang gimana-gimana banget sih Musiknya juga lumayan oke mencekam Tapi bukan sesuatu musik yang punya ciri khas sendiri di film ini Satu hal sih sebenernya ini tuh sepele ya yaitu soal mantra untuk manggil Jelangkung Dibandingkan dari film Jelangkung sebelumnya yang mantra-nya itu adalah datang digendong pulang bopong Kayak apaan sih gitu loh Ya memang ternyata disini ada sedikit koneksi dari film Jelangkung sebelumnya terutama ada karakter Jeffy Nicole-nya Yaudah lah pokoknya kita langsung masuk aja ke bagian yang gue kurang suka dari film ini Ngomongin soal cinematography dan permainan kameranya menurut gue ya oke lah gitu loh Tapi tau gak yang gue gak suka banget disini apa? Yaitu soal tone warnanya yang jomplang-jomplang banget gak jelas lu pengen kayak gimana warnanya Terutama untuk di satu jam film awal Karena nih ya tiap ganti angle kamera itu tuh warnanya beda-beda Ada yang terlalu kuning, ada yang terlalu hijau, ada yang terlalu biru, ada yang normal lagi Akhirnya bikin first impression gue sama film ini tuh jadi kayak pusing sendiri gitu loh ngeliat gambarnya Lalu ada drone video yang menurut gue kualitasnya agak sedikit jomplang tapi bukan jomplang yang gimana-gimana banget sih Lalu juga efek CGI untuk unsur sadis di film ini ya menurut gue terasa masih agak kasar Kita masuk ke soal story-nya yang gue gak suka Di babak awal tuh banyak banget ya hal-hal yang bikin penonton tuh kayak ngomong Ah elah ini karakternya tuh ngeselin banget gitu loh Apalagi karakter Niki atau si kakaknya ini yang hobi banget ninggalin keluarga yang mulai dari ninggalin adanya Sampai ninggalin ibunya di rumah warga si saijah itu Ditambah lagi ini Niki nemuin boneka yang menyeramkan di tengah hutan gak jelas bentuknya kayak begitu Malah dia bawa pulang dia bawa kemana-mana gitu loh Maksud gue kayak gue sih ogah ya bawa-bawa benda kayak gitu Juga banyak banget mau nomen dimana ini karakter Niki tuh dibilangin apa tapi dia tetep ngeyel aja Ditambah lagi di film ini juga ada adegan yang mirip banget kayak seri Stranger Things dan juga film Heroditary Akhirnya gue mikir originalitas di film ini tuh kayak kenapa ya harus terinspirasi dari film yang udah terkenal gitu loh Lalu kita masuk ke hal-hal yang kurang logis dari film ini Gak aneh aja sih ya kalo misalkan ada kasus anak kecil yang hilang di daerah hutan itu Tapi mereka tuh bisa masuk ke daerah hutan itu sebagai wisatawan Maksud gue ya harusnya itu tempat ditutup permanen aja lah gitu loh biar gak ada kasus hilang lagi Juga soal pola anak hilang ditemukan lagi itu dalam keadaan mati itu juga gak terlalu terjelaskan di film ini Sebenernya gue punya pendapat sendiri sih soal hal itu Tapi gue masa harus mikir sendiri sih gak dijelaskan sama filmnya Lalu soal kedekatan Niki dan ibunya yang menurut gue kayak terlalu mendadak tiba-tiba kayak akah banget Padahal sebelumnya tuh mereka kayak saling serang gitu kan Yaudah lah itu aja pendapat gue soal film ini Sampai jumpa di video selanjutnya